Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surah al-Baqarah yang kita mulai dari ayat yang ketiga. Namun sebelumnya mohon untuk dibaca terlebih dahulu oleh koreknya dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Warakulahfikum. Al-Fatihah. Al-Fatihah. yu'min oonab ilghoi biwayo keemun assolata wamim maro zaqonahum yunfiqoon waladina yu'min oonabima wa ma unzila ilayka wa ma unzila min qabalika wa bil akhiratihum yukinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun berkata mu'alifah rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala aladina yu'minuna bil ghaib hakikatul iman hakikat keimanan huwa atas dikutam membenarkan secara sempurna bima akhbarat bihir rusulu dengan apa yang dikhabarkan oleh para rasul al-mutadam minu lingkiatil jawarihi yang mengandung ketundukan anggota-anggota badan bapak yang dikhabarkan Allah subhanahu wa ta'ala aladina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang mereka beriman terhadap perkara yang goib beliau menjelaskan tentang apa maksud dari beriman beliau mengatakan bahwa hakikat hakikat beriman adalah atas dikutam atas dikutam pembenaran yang bersifat sempurna perkataan yu'minuna ini berasal dari kata al-iman al-iman secara bahasa al-iman secara bahasa adalah atas dikutam atas dikutam yang kemudian di bahasakan oleh muslim dikutam atas dikutam beriman secara bahasa atau iman secara bahasa maknanya adalah atas dikul jazim atau atas dikutam pembenaran secara sempurna nah ada pun secara syari adalah sebagaimana yang digatakan oleh muslim rahimahu wa ta'ala yang namanya keimanan adalah membenarkan secara sempurna terhadap hal-hal yang dikhabarkan oleh para rasul dan pembenaran tersebut mengandung ingkiyat di jawarih mengandung ketundukan dengan menggunakan anggota badan kita al-imam abu mudhafara sam'ani rahimahu allahu ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa al-imanu fi syariah keimanan dalam konsep syariat islamiah yashmalu yashmalu alal i'atiqadi bil kolbi mencakup keyakinan dalam hati wal-ikraru bil lisan dan menetapkan dengan lisan wal-amalu bil arkan dan beramal dengan menggunakan anggota badan jadi iman ini yashmalu alal i'atiqadi bil lisan wal-ikrari enam saya ulang al-imanu yashmalu al-i'atiqadi bil kolbi yashmalu al-i'atiqada yashmalu alal i'atiqadi bil kolbi wal-ikrari bil lisan wal-amali bil arkan iman ini mencakup keyakinan dalam hati pembenaran pengakuan dengan lisan dan kemudian mengamalkan dengan anggota badan ada pun perkataan bil ghoibi di sini perkataan ghoib di dalam tafsir jalalen ini disebutkan bahwasanya ghoib maknanya adalah sesuatu yang ghoib anil insan sesuatu yang ghoib dari manusia yang panca indera kita tidak bisa menggapainya maka ini makna perkara yang ghoib di sini kemudian beliau mengatakan bahwa walaisa sya'nu fil imani bil asya'il musyahadati bil hissi bukanlah hakikat keimanan adalah mengimani sesuatu yang bisa disaksikan dengan menggunakan panca indera bisa kita lihat dengan mata kita dan seterusnya bisa kita dengarkan dengan telinga kita dan seterusnya fa'innahu la yatamai yazu bihal muslimu minal kafir sebab sesungguhnya keimanan yang seperti ini yaitu keimanan yang didasarkan kepada sesuatu yang musyahad bil hissi sesuatu yang bisa disaksikan dengan panca indera tidaklah terbedakan dengannya antara orang yang muslim dan orang yang kafir hanya saja keimanan yang hakiki adalah mengimani perkara yang gaib yang kita tidak melihatnya dan kita tidak menyaksikannya dan hanya saja kita mengimani perkara-perkara tersebut berdasarkan khobar yang berasal dari Allah dan khobar yang berasal dari rasulnya inilah hakikat dari keimanan yang dengannya akan terbedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir keimanan ini adalah keimanan yang membedakan dengannya orang yang muslim dan orang yang kafir karena ia adalah merupakan pembenaran yang murni terhadap Allah dan rasul rasulnya seorang yang mu'min terhadap terhadap semua apa yang dikhabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau akhbaru bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dikhabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sawa'un syahadahu awlam yushahidhu sama sama saja apakah dia menyaksikannya atau dia tidak menyaksikannya wa sawa'un fahimahu wa akalahu sama saja apakah dia memahaminya dan akalnya mampu untuk menggapainya awlam yahtadi ilahi akluhu wa fahmuhu atau tidaklah tertuntun kepadanya akalnya dan juga pemahamannya jadi orang yang beriman mereka beriman secara sempurna terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan rasul Muhammad sallallahu wa ala alihi wasallam baik apa yang dihabarkan oleh rasul sallallahu wa alihi wasallam tersebut bisa dia lihat secara langsung dia bisa saksikan secara langsung ataupun tidak kenapa demikian karena orang yang beriman dia akan mendahulukan tasdik mujarrat kepada Allah dan rasulnya walaupun ya apa yang dia imani tersebut kadang akalnya belum mampu untuk menggapainya dan perlu kita ketahui bahwa yang diberikan Allah sallallahu wa ta'ala syariat islam yang dibawa oleh rasul Muhammad sallallahu yang termaktub dalam quran dan sunnah tidaklah membawa ajaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan akal tetapi ajaran yang dibawa oleh nabi sallallahu assalam kadang datang dengan sesuatu yang taharubihil ukul yang akal ketika pertama kali ya menanggapinya maka dia akan kebingungan oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu kita tidak boleh mengedepankan akal akal kita karena itulah sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib r.a.w. beliau mengatakan kalau seandainya akal itu berdasarkan kalau seandainya agama itu berdasarkan akal jadi kalau seandainya agama itu berdasarkan akal ini maksudnya disini adalah akal yang muncul pertama kali ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang membingungkan akal kita termasuk yaitu agama yaitu Nabi sallallahu alaihi wa'ala'ali wasallam bukan akal qabla tarawwi bukan akal ya setelah akal itu memang betul-betul dipergunakan dengan baik untuk memahami syariat yang dibawa oleh Allah yang dibawa maaf syariat dari Allah s.w.t yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. wa'ala'ali wasallam tetapi kalau sesudah dipergunakan akal ikut dengan baik maka tidak ada agama yang bertentangan dengan dengan akal jadi lawkana dinubir ra'i kalau seandainya agama itu hanya berdasarkan akal yaitu akal ketika muncul pertama kali ketika berhadapan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi s.a.w. dari Allah s.w.t yang kadang akal bingung untuk memikirkannya maka lakana asfalul khufi awla bil mashi sungguh bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk di diusap nah karena itu kita tidak boleh ketika berhadapan dengan khobar dari Allah dan Rasulnya pertama kali kemudian langsung kita tanggapi dengan akal kita kita tanggapi dengan akal kita kalau sesuai dengan akal kita maka kita terima jika tidak sesuai maka kita kita tolak karena sesungguhnya akal kita kalau kita pergunakan dengan baik maka akal kita tidak akan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi s.a.w.w. hingga misalnya mengusap sepatu rasulullah s.a.w. mencariatkan ketika kita berbudu kalau kita ingin mengusap sepatu yang diusap bagian mana bapak atas atau bawah bagian bagian atas kenapa kau tidak bagian bawah kalau kita begitu mendengar hadis tersebut langsung kemudian kita tolak karena tidak sesuai dengan akal maka ini tidak tidak tepat namun kalau kita kemudian cerna syariat tersebut dengan baik dengan akal kita maka sesungguhnya syariat itu sesuai dengan akal kalau seandainya yang dibasuh dengan tangan kita yang terkandung sedikit air ini bagian bawah tentu sepatu itu akan menjadi lebih suci atau lebih kotor tentu akan menjadi lebih lebih kotor karena sepatu kalau dibasuh kemudian mengandung air dipakai jalan kotoran lebih cepat lengket atau tidak lebih cepat lengket kalau seandainya ada najis lebih cepat lengket atau tidak tentu lebih cepat lengket begitulah ya kalau kita bergunakan akal kita dengan baik maka akal kita tidak akan bertentangan dengan dengan syariat Allah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam karena itu ahli sunnah mereka mengatakan bahwasannya akal ya akal hubungannya dengan syariat itu adalah seperti mata dengan cahaya mata dengan cahaya mata itu adalah ibaratnya akal cahaya ibaratnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam mata kita tanpa cahaya bisa melihat atau tidak tidak bisa melihat dengan baik demikian juga lah akal akal apabila tidaklah kemudian dibaringi dengan cahaya yang berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu dengan sebaik-baiknya dia tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sebaik-baiknya ibaratnya mata ketika tidak ada cahaya dia tidak akan bisa melihat dengan dengan baik kemudian selanjutnya di khilafiz zanadikoh al-mukadzibin berlainan dengan kaum zanadikoh al-mukadzibin yang mereka mendustakan bil umuril goibiyah terhadap perkara-perkara yang goib siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang zanadikoh al-imamu syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan dengan orang-orang zanadikoh adalah man yudhirul iman wa yubutinul kufrah orang-orang yang mereka itu menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa orang-orang zanadikoh mereka adalah orang-orang yang mereka tidak berpegang kepada syariat orang-orang yang mereka tidak berpegang kepada tuntunan-tuntunan agama kaumun la yata masyaku nabid din mereka adalah kaum yang mereka tidak berpegang kepada tuntunan-tuntunan agama itu adalah orang-orang zanadikoh yang mufrotnya bentuk tunggalnya adalah zindikoh orang-orang zindikoh mereka mendustakan terhadap perkara-perkara yang goib kenapa demikian lianna ukulahum kasirota almu kasirota karena akal-akal mereka yang kasirah yang pendek almu kasirah yang lalai lam tahtadi ilaiha tidaklah tertuntun kepadanya tertuntun ya kepadanya kepada perkara-perkara yang goib tersebut artinya perkara-perkara yang goib itu tidak tidaklah masuk dalam nalar nalar mereka sedangkan mereka senantiasa mengedepankan akal di atas di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dua oleh Rasul Muhammad s.a.w. kepada kita semuanya maka mereka mendustakan dengan sesuatu yang ilmu mereka tidaklah mampu untuk meliputinya akhirnya rusaklah akal mereka dan bercampur baur ahlam pemikiran-pemikiran mereka wazakat unkulul mu'minin al-musaddiqin dan suci atau berkembang akal akal orang yang beriman yang membenarkan al-muhtadina bihadillahi subhanahu wa ta'ala yang tertuntun dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka terhadap mengimani terhadap perkara-perkara yang yang gaib kemudian Musannib rahim wa ta'ala mengatakan dan masuk dalam keimanan terhadap perkara yang gaib adalah beriman terhadap semua yang dihabarkan oleh Allah dari perkara-perkara gaib yang telah berlalu contohnya apa bapak perkara gaib yang sudah berlalu contohnya adalah kisah-kisah para nabi yang telah berlalu kisahnya nabi adam kita hadir ga dalam peristiwa yang terjadi pada masa nabi adam tidak hadir dan juga nabi-nabi yang setelah nabi noh seperti nabi adam seperti nabi noh misalnya kemudian nabi siapa lagi nabi shu'aib nabi ibrahim nabi nabi isa nabi musa kita semuanya tidak tidak hadir di tengah mereka kita mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka dengan kaum mereka maka ini termasuk perkara yang yang gaib nah ini diantaranya kemudian wal mustabbalah dan perkara bapak gaib yang akan yang akan datang contohnya apa bapak 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 misalnya kita mengimani nanti bahwa di akhir zaman nanti akan turun nabi nabi isa alaih salatu wassalam sebelum turunnya nabi isa ada peristiwa apa ada mahdi imam mahdi yang muncul imam mahdi yang muncul kemudian muncul apa dajjal kemudian setelah imam mahdi muncul imam dahjal muncul kemudian turunlah nabi isa setelah itu nanti akan ada lagi apa ya judwa wama jud dan seterusnya dari perkara-perkara yang sifatnya waib kemudian wahwalil akhirati dan keadaan-keadaan yang terjadi di alam akhirat yang dimulai dari ketika kita meninggal meninggal dunia ketika meninggal dunia kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur kita sehingga kita kemudian berada di alam barzakh peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam barzakh seperti misalnya nanti di alam kubur kita di alam barzakh nanti kita akan ditanya tentang tiga hal apa pak ditanya tentang apa tentang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tentang Rasul Muhammad s.a.w. dan juga tentang agama Rasul Muhammad s.a.w. apakah kita sudah mengalami adakah diantara kita yang sudah menyaksikan belum ada itu termasuk perkara yang yang goib kemudian juga nanti kita akan dibangkitkan tidak ada diantara kita yang melihatnya dan juga belum diantara kita ada yang belum ada yang mengalaminya tapi kita mengimaninya dan perkara tersebut adalah perkara yang goib yang mustakbalah yang dalam kategori perkara-perkara yang terjadi di alam akhirat nanti kemudian kemudian juga wahaqa'ikil awsa filahi dan hakikat sifat-sifat Allah s.w.t wa kaifiyatihah dan bentuk sifat-sifat Allah s.w.t contohnya apa? contohnya kita cari yang sepakat saja misalnya Allah s.w.t disifati dengan sifat as-sam'u Allah s.w.t disifati dengan sifat as-sam'u as-sam'u ini kenapa Bapak? mendengar kalau kita ditanya bagaimana caranya Allah mendengar? kita tidak tidak tahu bagaimana pendengaran Allah s.w.t kita tidak tidak tahu bagaimana bentuk pendengaran Allah s.w.t kita pun juga tidak tidak tahu yang jelas Allah s.w.t disifati dengan sifat mendengar Allah s.w.t disifati dengan sifat mendengar dengan pendengaran yang hakiki dan kita yakini bahwasanya pendengaran Allah s.w.t Allah berbeda dengan pendengaran makhluk kenapa demikian? karena sifat apabila digandengkan dengan mausubnya maka mesti sesuai dengan mausubnya mesti sesuai dengan yang disifati tidak ada sifat yang tidak sesuai dengan yang disifati misalnya misalnya saja panjenengan punya wajah ya panjenengan punya punya wajah kalau ada orang yang mengatakan mas panjenengan itu ganteng sangat ganteng sangat wajah panjenengan dengan kardus wajah pun mengatakan hutan ya kira-kira ini benar atau salah jelaan ataukah bujian senajan dengan tengah jengi pun ganteng mas sampai ganteng sangat mas eh wajah panjenengan masya Allah seperti wajahnya kera loh kan wajah kan anda punya wajah kera juga punya punya wajah kan sama-sama wajahnya mas benteng gitu beda antara wajah manusia dengan wajah wajah kera kenapa karena setiap sifat itu mesti sesuai dengan yang yang disifati ya wajahnya fulan dengan wajahnya fulanah beda gitu ya wajahnya mas Ali dengan Mbak Aliyah beda yang namanya wajah ya walaupun sama-sama wajah antara Ali dan Aliyah beda naba malih antara manungsa kali naba salih binatang apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala berarti memang harus beda yang namanya sifat apabila disandarkan kepada yang disifati mesti harus berbeda beda nah dengan demikian maka hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bentuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mengetahuinya dengan demikian maka itu adalah termasuk jika kita mengimani ini mengimani terhadap perkara yang dan dan apa yang para rasul mengabarkannya dari hal tersebut mereka orang-orang yang beriman itu mengimani terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan wujud-wujud sifat Allah subhanahu wa ta'ala wa yatayakonunaha dan mereka meyakininya wa illam yafhamu kaifiyataha walaupun mereka tidak memahami kaifiyataha tidak memahami bentuknya bentuknya bagaimana sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah kita tidak mengetahuinya sama sekali loh mas gimana sih mas orang punya sifat kemudian kita tidak memahami sifatnya jelas saja bisakah yang seperti ini kita kita meyakini bahwa sesuatu memiliki sifat sementara kita tidak mengetahui bentuk sifat tersebut mungkinkah yang seperti itu sangat sangat mungkin sangat sangat mungkin kenapa pertama kita 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 meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita tidak mengetahui bagaimana bentuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut mungkinkah yang seperti itu sangat mungkin masuk akal sangat masuk akal kenapa demikian pertama kalau panjengan ditanya mas pernahkah anda melihat that Allah jawabannya tidak tidak pernah melihat that that Allah tidak diantara kita tidak pernah ada yang melihat that Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan sifat mesti sesuai dengan apa yang di sifati kalau kita belum pernah melihat Allah bagaimana kemudian kita bisa melihat sifat Allah bagaimana kemudian kita bisa menggambarkan sifat Allah yang kedua yang kedua kita belum pernah melihat yang semisal Allah kita belum pernah melihat yang semisal Allah kalau kita ditanya adakah yang semisal Allah want to know what to know bapak ada tidak tidak ada yang semisal Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita semuanya sudah hafal dengan firna Allah subhanahu wa ta'ala kulhu wallahu ahad allahu somad lam yalit walam yulat walam yakullahu kufwan ahad walam yakullahu kufwan ahad apa artinya mas walam yakullahu kufwan ahad apa artinya nah tidak ada yang serupa tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga kita tidak pernah mendengar berita dari Allah berita dari Rasul Muhammad salam tentang bentuk hakiki sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian maka ketika kita mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada pada sifat Allah subhanahu pada diri Allah subhanahu wa ta'ala kita meyakininya walaupun kita tidak memahaminya maka ini termasuk iman terhadap perkara yang go'i kemudian selanjutnya summa kuala wa yukimu nas sholata dan mereka yukimu nas sholah mereka menegakkan sholat lam yakull Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berfirman yaf'aluna sholata mengerjakan sholat awyatuna bis sholati atau menunaikan sholat li'annahu karna layakfifiha mujaradul itiyan bisuratiha adzohirati karna tidaklah cukup di dalam sholat seseorang semata-mata mengerjakan sholat secara bentuknya yang dohir saja tidak cukup seseorang ketika melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala wa akimu salah dan tegakkanlah sholat ini dengan mengerjakan sholat secara bentuknya yang dohir saja fa'iqamatu salah menegakkan sholat menegakkan sholat adalah iqamatuha zahiran menegakkannya secara zahir bi'itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha dengan menyempurnakan rukun-rukun kewajiban-kewajiban dan syarat syaratnya wa iqamatuha batinan dan menegakkannya secara batin bi'iqamati ruhiha dengan menegakkan ruh sholat apa ruh sholat itu? wah wahudurul kolbi ruh sholat adalah hadirnya hati hadirnya hati kita ketika kita melaksanakan sholat maka ini adalah ruhnya sholat yang mana kehadiran hati ini akan membawa kita menuju sifat khusyuk dan khusyuk ini adalah merupakan ruhnya sholat dan inti seharinya dari sholat yang kita lakukan karena itu Nabi SAW beliau mengatakan ju'ilat kuratu'aini fis sholat dijadikan ketenteraman hati saya dalam sholat kemudian juga Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Bilal ya Bilal arihna bis sholat wahai Bilal arihna bis sholat ya tenteramkan kami dengan sholat kemudian selanjutnya beliau mengatakan beliau mengatakan yang mentadaburi apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan ya karena itu penting bagi kita Bapak Bapak untuk mempelajari hikmah ya hikmah kenapa kita melaksanakan sholat dan kemudian juga hikmah yang terkandung dalam gerakan-gerakan dalam dalam sholat rahasianya apa hikmahnya apa gerakan yang demikian dan demikian fahadihi sholatu maka sholat ini ini sholat dengan sifat yang disebutkan tadi adalah sholat yang Allah SWT berfirman tentangnya sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar artinya sholat yang memiliki sifat seperti itulah yang akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar wahya latihya taratabu alihathawabu dan dialah sholat yang akan didapatkan pahala dengannya falasawab lil abdi maka tidaklah ada pahala yang didapatkan oleh seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia mampu untuk memahaminya nah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikatakan oleh Muhammad dan lain-lainnya laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqola ya tidaklah ada bagian pahala yang didapatkan oleh seorang hamba dari sholatnya illa ma'aqola kecuali apa yang dia mampu untuk memahaminya bagian pahala yang kita dapatkan dari sholat kita adalah apa yang kita mampu untuk memahaminya dan sesungguhnya orang yang sholat kata Nabi SAW kadang dia melaksanakan sholat fala yuktabulahu minha illa sudhu suha tidaklah ditulis bagian pahalanya untuk orang yang sholat tersebut kecuali seperenam dari sholat yang dilakukan wa illa usruha kecuali atau hanya seper sepuluhnya saja jadi kadang kita sholat bahwa pak pahala yang kita dapatkan itu hanya seperenam dari sholat kita atau sepersepuluh dari sholat kita semuanya itu tergantung pada apa tergantung pada apa yang kita pahami dari sholat yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pahami dari sholat yang kita lakukan dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada kekhusukan apa yang kita pahami dalam sholat itu kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fis solati fara'iduha wa nawafiluha dan masuk dalam sholat yang disebutkan dalam ayat ini fara'iduha wa nawafiluha sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah dari mana didapatkan faedah ini didapatkan faedah ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala as-sholat 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 bagi santri as-sholat itu ma'rifat atau nakiroh ma'rifat apa tanda ma'rifatnya ada al di situ ada alif alif lam ada alif lam dalam ka'idah ilmu tafsir ataupun ka'idah usul dikatakan wa'al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrodikal alimi al yang masuk pada sebuah kata itu memberikan faedah umum baik dalam lafad yang sifatnya adalah tunggal atau sifatnya dalam memiliki makna hitungan jumlah yang banyak ini memiliki makna umum dengan demikian di sini wa yuki mu'na sholah ini sama dengan ucapan kita dan mereka menegakkan semua sholat baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah sudah berapa menit ini ada yang ini belum tadi masih sanggup pak tambah sedikit masih sanggup atau cukup eh mas haris lanjut cukup mas awan cukup ini yang sepuh mawan jadi imam kita adalah yang paling sepuh pak bakhtiar gimana pak lanjut nopo sampun lanjut wah ini yang sepuh bilang lanjut gimana jamah lanjut lanjut sedikit ya ya tapi kelihatannya kok sulit ini ya mungkin cukup sini aja dulu ya pak bakhtiar Alhamdulillah semangat Alhamdulillah kita kalah dengan beliau beliau sudah umurnya 70 tahun 70 tahun ya pak ya berapa oh 60 60 60 tahun 60 tahun Masya Allah beliau masih masih menyelesaikan durusulullah jidat 1 2 3 menyelesaikan mulakhos dan sekarang ikut gajian tafsir mulai dari awal Masya Allah yang muda-muda ini gimana ini muda-mudahan bisa menurut jejak beliau ya 60 tahun tapi masih siap untuk belajar dan ini penting wakbut roba kahatta yaktiakal yakin beribadalah kepada Tuhanmu sehingga datang al-yakin apa itu jamaah yakin kematian datang sampai ku datang kepada kita kematian lah monggo kita meniru jejak beliau minimalnya ya ataupun jejak para salab dahulu mudah-mudahan kita selalu istiqamah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini sebagai bekal kita yang baik yang akan memperberat timbangan kebaikan kita ketika kita menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala diamul kiamah nanti amin amin ya rabbal alamin insyaallah pada pertemuan yang akan datang besok malam kita lanjutkan mengkaji penjelasan-penjelasan beliau terhadap ayat yang mulia ini insyaallah wa ta'ala demikian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih